Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbicara Kisidum Tentunya sangat erat dengan masyarakat Tanda Bayu ini Bisa dihubungkan dengan nama situs di beberapa desa Menurut babat terbayu Radian Wirarodra dan Kitinggil Tatkala mencari Kali Cimanuk sampelah di tepi sungai Citarum Dalam keraguan mereka berdua beristirahat duduk-duduk di tepi sungai besar itu Sambil mengambil buah-buahan hutan untuk dimakan Kisidum merasa kasihan melihat kedua orang ini Siapakah sebenarnya Kisidum yang telah memberikan petunjuk tersebut Setidaknya ada beberapa tempat situs petirasan Kisidum Di wilayah Indramayu yang sudah sangat dikenal masyarakat diantaranya Ada di Pasekan, Temiang Sari, Maja Sari, Sliip Belum lagi ada situs-situs lain yang dikaitkan dengan nama beliau Ini menunjukkan bahwa penokohan Kisidum Mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Dapatlah diduga bahwa wilayah Dermayu Atau pesisir Pantura pada zaman dahulu Masih merupakan wilayah pajajaran Hal ini dapat dilihat dari keterangan bahwa Kidang Pananjung atau Kisidum Merupakan salah satu temenggung Sri Baduga pajajaran Sehingga mengetahui dengan jelas Letak posisi Kalicimanuk Wilayah bawahan yang dicari oleh Radian Wiraludra dan Kitinggil Untuk dibangun pedukuhan Serta juga dibuktikan dengan adanya titik-titik situs keramat Yang berkaitan dengan dirinya Hal ini menandakan bahwa Kisidum Memang akrab dengan wilayah Pantura Dukala zaman semana Sedangkan dalam babat Dermayu Naskalah Rosarang disebutkan bahwa Letak posisi hutan kali Cimanuk Yang hendak dibabat oleh mereka berdua adalah Yang air kalinya berwarna kemerahan Sebagai penanda Berdekatan jaraknya dengan muara Cimanuk Beberapa sebutan kidang Pananjung Pada naskah lainnya Terjemahan bebas Keturunan Ratu Sunda yang lain Bernama Rangga Pakuan lahir Dari Raja Sedangwangi Rangga Pakuan disebut juga Sangiang Kokor bertempat di Panembong Putra Ratu Sunda yang lain Bernama Prabu Mundenggawati Menurunkan putra bernama Kidang Pananjung Kemudian menurunkan putra bernama Ratu Wida Kemudian menurunkan putra bernama Prabu Wesi Bertempat di Raja Pola Putra Ratu Sunda yang lain Bernama Sangiang Madawarak lahir dari Tompo Putra yang lainnya bernama Raden Kalipa Putra yang lainnya Raden Sinam Bertempat tinggal di Suci Kisidum disebut-sebut juga masih merupakan leluhur Sumber Majalengka Ada kepercayaan pada bagian masyarakat Denramayu bahwa keluarga sumber orang Pertentu bisa dimintakan berkahnya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar cepat dianugrahi akan turunnya hujan Terkala di musim kemarau panjang Masa kata sidum sendiri Identik dengan suasana di pegunungan yang terdapat lebih banyak curah hujannya Ketimbang di wilayah pantura Wilayah dimaksud mungkin adalah daerah Pasundan atau Parahyangan Kata sidum bermakna mendung Situasi banyak mendung menjelang hujan atau hujan terus-menerus Walaupun berupa gerimis atau tidak turun hujan lebat Sampai-sampai ada keyakinan di masyarakat bahwa ketika keturunan kisidum melakukan hajatan Walaupun hajatannya berada di musim kemarau Seringkali turun hujan Wallahu'ala Jika dikaitkan dengan sumber berita cerita beberapa naskah kuno Yang berhasil dikumpulkan Kisidum bisa disimpulkan seseorang dari wilayah kidul atau pegunungan Di desa ligung Majalengka Ada situs makam kisidum yang terletak di bantaran Kalijimanuk Kibagus Adesuan di Cilandak Anjatan in Ramayu Yang merupakan seorang cucu dari patu tetua Waluh sumber menjelaskan bahwa dirinya termasuk salah satu generasi dari Kibagus Arsitem Sumber Majalengka Dia masih memegang beberapa warisan pusaka sumber secara turun-temurun Oleh itu kekeluarganya juga ikut menjadi penentu Penunjuk seseorang untuk dijadikan pengganti kuncen situs kisidum ligung yang selanjutnya Akisidum Pada zaman Radenwila Rodra, Babat Alaskalicimanuk disebutkan bahwa kisidum nama aslinya adalah Kidang Pananjung dari Pajajaran Sebagai bukti penguat tentang keberadaan tokoh tersebut nama Kidang Pananjung juga disebutkan dalam naskah Majalengka dan Pabat Galuh Kidang Pananjung merupakan keturunan Prabu Lingga Iyang, Pajajaran bahkan Siliwangi sendiri memberikan wilayah kekuasaan kepadanya Namun rupanya nama Kidang Pananjung juga tidak saja ada pada zaman Pajajaran Namanya juga muncul pada keturunan daripada Adipati Kuningan yang merupakan terah keturunan dari Rangga Mantri atau Kipucuk Umun Telaga Bisa saja kisidum yang situsnya terletak di desa ligung Majalengka itu merupakan keturunan dari Adipati Sanggacala Karena memang antara Majalengka dan Kuningan jaraknya tidak begitu jauh Kisidum Temiang Sari, Wid penjalin dalam bahasa Sunda disebut dengan nama Temiang Sedangkan kata Sari sendiri mengandung makna pokok sumber benti Sari atau bagus Kita jauh dari desa Majasari yang mana terdapat situs petilasan kisidum Juga ada situs keramat alas penjalin Pohon penjalin atau temiang disana sampai sekarang juga masih tumbuh Menurut cerita leluhur Cikedung penjalin telaga Dari salah satu situs keramat juga sangat terkenal untuk digunakan sebagai jimat atau binyandel Dengan demikian apakah memang Wid penjalin ini sebagai penanda terah telaga Sebagaimana leluhur daripada Kidang Pananjung yang berujung kepada Rangga Mantri Pucuk Umun untuk mengungkap fakta ini tidaklah mudah namun setidaknya bisa dijadikan sebagai titik penerang Untuk penarik hubungan tokoh Kisidum Temiang Sari dengan para leluhurnya Kisidum memang suka berkelana dalam babat dan mayu disebutkan suka malih warna Berubah wujud menjadi seorang kakek petani Juga berpindah-pindah tempat dalam memandu Raden Minarodra dan Kitinggil Untuk menemukan letak kalik Sebagaimana kebiasaan leluhur Melindui zaman dahulu selalu berpindah-pindah tempat Untuk menanamkan jasa Guna membuka lahan baru yang kelak dihuni oleh orang lain yang membutuhkannya Demikian mudah-mudahan cerita singkat ini bisa memberikan gambaran Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh